Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu Ida Ayu Ikan Niti Salam sehat lalu Ibu dari kami sini dari Jakarta Salam sehat Bapak, mohon maaf Ya Bu, nggak apa-apa silahkan Bu, dilanjut Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Imigrasi Muras Lai, Pak Sikintas, Pak Sikintas, Pak Sikintas Pak Agung juga, penguat ini dari BP3MI Bali Baik rekan-rekan juga yang saya cintai semuanya Rekan-rekan media, baik media televisi maupun media online Yang telah hadir pada pagi hari ini Kami akan menyampaikan tentang Apa yang sudah kami peroleh saat ini Menyangkut tindak pidana perdagangan orang Telah hadir di belakang saya Dua orang pelaku dari tindak pidana perdagangan orang Dengan Indonesia H dan S umur 30 dan 31 tahun Mereka dari Tangerang, Banten, Pak Asad Jadi ini semua adalah hasil jeripayah dari kolaborasi Kita yang ada di Bandara Ngurah Rai Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pak Kanin, Pak Gito, terima kasih banyak Bapak Kita sudah melakukan kerja keras selama ini Karena memang ini menjadi atensi dari pimpinan tertinggi kami Bapak Kapolri atas perintah dari Bapak Presiden Langsung bahwa kita semua harus menindaklanjuti Tentang banyaknya maraknya terjadi tindak pidana perdagangan orang Dan syukur sekarang kami bisa menyampaikan Sebenarnya kejadian ini sudah kami dapatkan pada tanggal 9 Juni kemarin Jadi awalnya memang ini diawali dari pihak imigrasi Yang menemukan beliau ini bukan hanya bekerja untuk mengecek Kelengkapan daripada dokumen Tapi juga kita memakai insting bahwa layak tidak orang ini berangkat Mungkin ada proses wawancara juga ya Bapak Jadi dari situ ada kecurigaan bahwa korban-korban ini yang berangkat Tanda-tandanya dia layak tidak untuk menjadi seorang turis di negeri orang Dari situ dijali maka ketemulang Dan diberikan kepada kami ke Polres untuk melakukan penyelidikan maupun penyelidikan Jadi dari hasil interogasi kami Dan memang terbukti bahwa mereka tidak memiliki dokumen yang cukup Dokumen yang lengkap untuk bekerja di luar Korban yang bisa kami dapatkan itu ada 4 orang 3 orang dari Banyumas 1 orang dari Banjarnegara Dan pelakunya ada 2 orang 2-duanya dari Jakarta Sebenarnya modusnya itu adalah Ini juga kembali kepada Kemampuan dari orang tersebut Dia melihat dari media sosial Tepatnya FD kalau tidak salah Jadi dari FD melihat bahwa ada lawan pekerjaan Bicatlah orangnya Lalu mereka jajiat untuk ketemu di Bali dan berangkat dari Bali Menuju ke Kamboja melalui Bangkok Nah seperti itu Ini pembelajaran buat kita semua Dan kami juga pengen bahwa tidak ada lagi terjadi seperti ini Untuk pasal yang disangkakan nanti Itu pasangan 9, 18, 18, dan 17 Tentang kemindungan pekerjaan migran Indonesia Dengan ajaman hukuman Maksimal 10 tahun atau kembali 15 miliar rupiah Dan yang kedua Ada pasal 2 ayat 1 dan pasal 10, pasal 11 Tentang-undang nomor 21 tahun 2007 Tentang tidak pidana perdagangan orang Dengan ajaman hukuman minimal 3 tahun penjara maksimal 15 tahun Atau denda 120 juta Minimal maksimal 600 juta rupiah Seperti itu Kenapa saya hadirkan ada kakaknya di sini Ada juga dari BP3NI Tepatnya dan beliau Mohon izin Bapak Arinadi Beliau juga siaran langsung Mungkin nanti ada hal-hal yang pengen disampaikan Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua Nantinya biar kita melindungi Sebenarnya kita ingin melindungi warga negara kita Yang ingin bekerja di luar Agar mereka juga mempunyai kesiapan diri Melengkapi dirinya dengan segala Pesaratan yang memang harus dipenuhi Karena terjadi banyak sekali Kasus-kasus atau permasalahan Permasalahan yang di luar Yang akhirnya warga negara kita juga Yang akan menjadi korban Dan pemerintah sendiri nantinya Yang akan dipersulit Untuk memulangkan mereka Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Saya mohon Bapak Pak Renaldi Mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Sebagai bekal buat kami semua Berpahimbauan atau apapun Yang mungkin menjadi acuan Buat kita semua nantinya Baik sambil menunggu Gak apa-apa lah ya Pakakanin duluan lah ya Silahkan Terima kasih Bu Kapolres Yang saya hormati Pak Agung dari BP3NI Rekan-rekan media semua Terima kasih atas undangannya Bu Kapolres Pada press conference hari ini Terkait pengungkapan Pugaan tindak pidana Pada jalan orang Rekan-rekan semua Bahwa Direktora Jenderal Imigrasi Melalui kantor imigrasi Pada satu khusus DPI Murah Rai Berupaya untuk Mencegah terjadinya tindak pidana Perdagangan orang Ada pun upaya-upaya Yang imigrasi lakukan Bukan hanya di bandara Bukan hanya di tempat pemeriksaan imigrasi Tapi kami mulai dari saat Kalau seseorang WNI mengajukan paspor Jadi pengawasan bagi WNI kita lakukan Dari saat pengajuan paspor Jadi dari pengajuan paspor Kami selalu melakukan interview Melakukan wawancara Paspornya akan digunakan kemana Nah, kalau ada indikasi akan bekerja Selalu kami mintakan rekomendasi Dari instansi terkait Baik dari Dinas Tenaga Kerja Setempat Kalau ada indikasi akan bekerja Kami akan salurkan dulu Ke Dinas Tenaga Kerja setempat Sehingga Kementerian atau lembaga terkait Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Bisa membina WNI tersebut Untuk mempersiapkan dokumen-dokumen Yang diperlukan dalam rangka bekerja Di luar wilayah Republik Indonesia Yang kedua adalah upaya kami Untuk mencegah adanya di bandara Di tempat pemeriksaan imigrasi Di tempat pemeriksaan imigrasi Ini info statistik buat rekan-rekan semua Selama tahun 2023 Kami sudah menunda 331 orang Menunda keberangkatan Jadi disini bukan tidak boleh WNI ini berangkat ke luar negeri Tapi apabila ada indikasi Bahwa yang bersangkutan akan bekerja ke luar negeri Kami selalu salurkan ke Mas Agung Ke Pak Agung ini Untuk dilihat Dilihat inilah satu bentuk kolaborasi Di Bandara Igusti Murah Rai Pak Agung ini ada potensi seperti ini Mohon dijelaskan prosedur Supaya WNI itu mengetahui Mungkin WNI tersebut Kurang paham atau belum mengerti Akan prosedur pemerangkatan Seorang yang bekerja ke luar negeri Nah ini seperti Buka Pores tadi sampaikan Bahwa upaya-upaya ini adalah Sebenarnya kami bukan menghalang-halangi WNI untuk bekerja Tidak ada sama sekali Tapi adalah mencegah terjadinya kasus Di kemudian hari ini Nah ini yang harus dimengerti Oleh semua warga negara Indonesia Yang ingin bekerja ke luar negeri Harus bisa dilindungi Bagaimana melindunginya Rekan-rekan di Dinas Tenaga Kerja Rekan-rekan di BP3MI ini Yang mengerti bagaimana prosedur Sehingga kalau terjadi kasus di kemudian hari Para pihak yang mempekerjakan Harus bertanggung jawab Nah Bapak-Ibu sekalian Seperti arahan yang diberikan oleh Pak Direktur Jenderal Imigrasi pun sama Bahwa semua potensi permasalahan Tindak-tindak pedana perdataan orang Direktura Jenderal Imigrasi Dalam hal ini Kanwil Kementerian Hukum HAM Bali Dan Kantor Imigrasi Murah Rai Berkomitmen penuh Untuk mencegah terjadinya Kasus tersebut Nah ini salah satu Hal yang kami Sineritaskan di Murah Rai Ketika ada potensi Potensi tindak pidana umum Kami serahkan ke Pores Bandara Untuk dilakukan pendalaman Lebih lanjut Demikian Bu Kapores Terima kasih Atas kesempatan Terima kasih Buat izin Pak Rinaldi sudah tersambung Jadi Saya mohon mungkin Sudah siap Bu Siap Mungkin ada yang disampaikan Bapak Silahkan Bapak Ini kebetulan ya Media Media di televisi maupun online Bapak Baik terima kasih Ibu Kapores Bandara Gusti Murah Rai AKBP Idyayu Wikarniti Besta jajaran Pores Dan saya juga Menyapai yang Terhormat Kepala Kantor Imigrasi Khusus Kelas 1 Bandara Murah Rai Bapak Sugito Besta jajaran Kemudian Saya juga Menyapai Menyapai teman-teman kami Di sini Pak Saya Pernahgan Rinaldi Sekretaris Utama BP2MI Mewakili Kepala BP2MI Pak Bini Ramdhani Yang saat ini sedang ada Acara dengan Presiden Dan saya Didampingi oleh Para pejabat Salon 2 BPK Pratama Yang ada di BP2MI Pusat Dan tentunya Saya sapa Kepala BP3MI Bali Bapak Agung Dan rekan-rekan media Tamu undangan hadirin Baik media yang hadir Di Bandara Murah Rai Dan media yang hadir juga Kami hadirkan di Komen Center BP2MI Di Jakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Dan salam kebajikan Pertama-tama Kami tentunya Menyampaikan Apresiasi yang Setinggi-tingginya Buat jajaran Polres Bandara Ngurah Rai Dan tentunya Juga Bapak Sugito Jajaran Dari Imigrasi Bandara Ngurah Rai Yang hari ini Kita bersama-sama Akan menyampaikan Press release Atau press conference Terkait dengan Supaya kita Dalam rangka Perang semesta Terkait dengan Tindak pidana Perdagangan orang Terima kasih Bu Dayu Saya mohon Memanggil Ibu Dayu Kapolres Dan Pak Sugito Jadi hari ini Kita Yang sudah Kesekian kali Sejak Pak Presiden Menyampaikan Pesan Sangat kerasnya Kepada seluruh Anggota Gugus Tugas TPPO Yang sekarang Ketua hariannya Dipimpin oleh Pak Kapolri Dan itu Kami rasakan Dalam seminggu terakhir ini Dan bahkan Dua minggu terakhir ini Sangat kencang sekali Laporan-laporan Terkait dengan Tindak Pencegahan Daripada Tindak pidana Perdagangan orang Bapak Ibu yang saya hormati Dan rekan-rekan media Yang saya hormati Ini semua Tentunya Menunjukkan Kerja-kerja Sinergi Kolaboratif Kita semua Baik kami Di BP2MW Dan seluruh Rekan-rekan Mitra kerja Kita semua Yaitu Kepolisian Dan Imigrasi Yang Tentunya Punya kepentingan yang sama Yaitu Menyelamatkan Anak-anak Bangsa kita Yang Sampai saat ini Kalau kita lihat Masih sangat banyak sekali Kita lihat di lapangan Yang Mereka itu adalah korban Sementara Kalau negara hadir Tentunya korban-korban ini Bisa kita cegah Sedih mungkin Dan tentunya Pencegahan ini Harus terus kita tetap lakukan Bapak Ibu Karena ini Dengan itu Kita menunjukkan Bahwa negara itu hadir Dan negara tentunya Tidak boleh kalah Dan Hukum harus terus Bekerja Itu pesan dari Kepala BP2MW Yang selalu digaungkan Dalam setiap Press conference Dan setiap Sosialisasi Yang disampaikan Kepada BP2MW Bapak Ibu yang saya hormati Saya Menangkapi sedikit Pak Pak Sugito terutama Pak Terkait dengan Imigrasi Pak Saya sangat salut Dan apresiasi Apa yang sudah Diberikan Arahan dari Pak Dirjen Pak Silmi Karim Beberapa waktu lalu Kami bertemu dengan beliau Dengan Pak Kepala Dan dalam pertemuan tersebut Berapa hal Kami sudah sampaikan Dan sepertinya Sudah dipraktekan Pak Di beberapa bandara Termasuk kemarin Saya berkunjung langsung Ke Bandara Soekarno-Hatta Ada beberapa Warga negara Indonesia Yang kemudian Mau berangkat Dicegah dulu Tapi kemudian Setelah Yang bersangkutan Clear Bahwa tidak Untuk bekerja Beliau Mereka bisa diberangkatkan Nah di dalam Pertemuan kami Dengan Pak Dirjen itu Pak Sugito Kami menyampaikan Beberapa hal Pertama Yang itu Saya rasa sekarang Sudah diterapkan Apakah memungkinkan Imigrasi itu Khususnya di TPI Tempat pemeriksaan Imigrasi Bahwa pada saat Keberangkatan itu Petugas menanyakan Tiket pulang Pak Tiket pulang Karena Kebanyakan Pekerja-pekerja Yang berangkat Secara non-prosedural Bandar yang Membangkatkan mereka Itu tentunya Tidak mau Memberikan tiket Pulang pergi Pak Hanya pergi saja Pulangnya tidak Dan kami kemarin Baru tahu Pak Ada ternyata Ada fakta baru Tiket pulangnya pun Mereka catat Tapi fake Jadi mereka Menggunakan Berbagai cara Kemudian mereka Reserve Di online Maskapai Seolah-olah Tiketnya asli Tapi ternyata Setelah diperiksa Tiket itu Tidak berlaku Atau fake Nah ini juga Mungkin menjadi PR kita bersama Berarti bagaimana SOP-nya Bagaimana nanti Prosedurnya Untuk bisa mencegah Di sisi lain Juga teman-teman Imigrasi punya SOP pelayanan Jangan sampai tadi Antrian panjang Di TPI Itu sekali lagi Kami apresiasi Pak Sugitor Dan jajaran imigrasi Dan tentunya Atas dukungan Dari budayu Dan jajaran Dari Polres Bandara Nurarai Bapak Ibu Yang saya hormati Sindikat TPPO ini Merupakan Tindak kejahatan Yang luar biasa Itu sudah kita Apa Gaungkan bersama Atau Extraordinary Crimes Bahkan Lintas negara Atau Transnational Organized Crime Ini Kejahatan yang dilakukan Secara terorganisir Sistematik Dan menggunakan Modus yang Terselubung Dan sekarang ini Memanfaatkan teknologi Internet Atau Scamming online Jadi kalau Bapak Ibu Mungkin hari ini Kita mendapatkan Empat korban Dengan dua Tersangka Yang ada di media Itu ya Ini bagian daripada Korban-korban lain Yang saat ini Juga sedang kita proses Dengan bekerjasama Dengan Kementerian Luar Negeri Untuk kepulangannya Karena sebagian Masih ada Berada di Myanmar Dan sebagian Di Kamboja Yang itu juga Meminta untuk dipulangkan Nah sekali lagi Peran serta kita semua Untuk mengedukasi Dan mensosialisasi Kepada seluruh Lapisan masyarakat Untuk bekerja Keluar negeri Tidak dilarang Tapi secara Prosedural Dan Bapak Ibu Sekalian yang saya hormati Karenanya dibutuhkan Organisasi yang permanen Tindakan yang luar biasa Koordinasi dan kolaborasi Penanganan yang serius Dan berkelanjutan Dengan menguatkan Kerjasama Antara Kementerian Lembaga Pemerintah daerah Tokoh-tokoh Keagamaan Organisasi kemasyarakat Setelah pihak-pihak Terkait lainnya Khusus untuk Pemerintah daerah Budayu Dan Pak Sugito Dan Bapak Ibu Sekalian Sudah tercantum Dalam Pasar 40 Pasar 41 Pasar 42 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 Bagaimana peran Dari pemerintah provinsi Pemerintah kabupaten Kota Dan pemerintah desa Desa Terutama kepala desa Dengan seluruh perangkatnya Punya peran Untuk menjaga Masyarakatnya Pada saat mereka Didatangi oleh pihak-pihak Tidak bertanggung jawab Yang kata sebut Dengan calo Atau mafia Atau sindik Untuk mengiming-imingi Para warganya Berangkat ke luar negeri Tanpa biaya Bahkan keluarganya Dititipkan Ditinggalkan Uang silaturahmi Uang yang nantinya Dipakai Buat sebagai pengganti Anaknya Keluarganya Berangkat ke luar negeri Dan itu Besarannya 5-15 juta Masyarakat desa Karena mungkin Hebitan ekonomi Pasti tidak menolak Pilihan tadi Anaknya berangkat Dan mereka menerima Uangnya Saat berangkat itulah Kita sebut Indah pidana perdagangan Orang sudah dimulai Karena pada saat Mereka berada di luar negeri Mereka tidak punya kontrak Dan mereka kemudian Diperdagangkan Dari satu majikan Kemajikan lain Dan tidak ada Apa namanya Jam kerja yang pasti Dan pada tahun 2022 BP2M Berkoordinasi dengan BP3NI Bali Dan imigrasi Ngurah Rai Dalam pencegahan Penempatan pekerja migran Ke negara Kampoja Satu warga Padang Dan dua warga Palembang Menjadi korban Dan telah Difasilitasi kembali Ke daerah asal Nah tahun 2022 BP3NI Wileh Bali Juga bekerjasama Dengan Polda Bali Pada kasus CPTO Dan penempatan Pekerja migran Ke negara Unprosedural Ke negara Turki Dengan korban Sebelas orang Dan telah Difornis Lima tahun penjara Dan denda 400 juta Subsider Enam bulan kurungan Pada bulan April Tahun 2023 Kemudian Pertanggal 23 Juni 2023 BP3NI Bali Bekerjasama dengan Dit Rescrim Sus Polda Bali Dan telah Dilimpahkan Berkas pengaduan Calon pekerja migran Indonesia Ke Direkturat Dit Rescrim Sus Polda Bali Yang terindikasi TPPU Penempatan pekerja migran Indonesia Secara Non-prosedural Dan terakhir Pada kesempatan ini Saya menyampaikan Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Yang akan Bekerja Keluar negeri Agar mematuhi Prosedur Bekerja Sesuai dengan Aturan yang ada Melalui Jalur-jalur resmi Yang sudah Disediakan Sebagaimana Telah diatur Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Besar harapan kami Bahwa Besar harapan kita Bersama bahwa Sindikat yang terlibat Pada jaringan TPPU Yang menjadikan Pekerja migran Indonesia Sebagai korban Di proses Seseh hukum Yang berlaku Dan dijatuhi Pidana Seberat-beratnya Demikian Bapak Ibu Khususus kepada Pak Sugito Pak Mungkin Saya menyampaikan Pesan ini Pak Dari Pak Kepala Sebagaimana Sudah kami sampaikan Kepada Pak Dirjen Sini berapa Waktu yang lalu Untuk kasus-kasus Tangkapan Pencegahan Seperti ini Apakah memungkinkan Paspor yang Berhasil Dicegah ini Diband Pak Diband 5 Atau 10 tahun Agar tidak bertemu Lagi pada Tatapan berikutnya Karena selama Bandar punya uang Calo masih Bergentayangan Dimanapun Mereka akan bisa Mengajak kembali Orang-orang yang jadi Korban ini Untuk berangkat kembali Nah caranya Karena kita paspor Sudah berbasis NIK dan KK Maka itu Kami usulkan Untuk Diband Demikian dari saya Lebih kurangnya Mohon maaf Wabilahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih banyak Arahan dan himbauan Mungkin untuk kita semua Ini merupakan Pembelajaran Buat kita sekalian Jadi sekali lagi Saya sampaikan Dalam kesempatan ini Karena ini adalah Kesempatan yang sangat baik Bahwa kita semua Menjadi tugas kita semua Bukan hanya dari pihak Aparat pemerintah Baik dari imigrasi Dari pores Atau kepolisian Atau dari BP2NI Tapi ini menjadi tugas kita semua Kepedulian kita semua Masyarakat Warga negara Indonesia Bahwa Bukan hanya Kita Mencari pekerjaan Di luar negeri itu Kita hanya melihat bahwa Apa yang kita dapatkan Itu lebih banyak Tapi resikonya itu pun Akan jauh Lebih besar Apabila Tidak mengikuti Prosedur Yang ada Atau yang sudah Didekatkan Sekalian pembelajaran Untuk kita semua Mungkin demikian Ada yang mau ditanyakan Ini apa Dia ini Dijanjikan pekerja Dan Dijanjikan gaji berapa Serta kenapa Memiliki berangkat Dari belakang Baik Sepanjang ini Yang kami dapat Karena memang Mereka juga Baru ketemu Di media sosial Mereka Minta pekerjaan Juga dari media sosial Dan mau ketemu Di Bali Ketemunya langsung Di Bali Dan berangkat Semuanya Dari Bali Dan itu Masih dalam proses Penyidikan ya Pak ya Sampai dengan Imin-imin Berapanya Itu masih Dipertanyakan lagi Nanti Kepada pelaku Tapi yang pasti Bahwa Orang-orang yang menjadi korban ini Sebenarnya mereka tidak tahu Mau ditempatkan itu Dia bilang bahwa Dia ditempatkan Nanti akan dipekerjakan Di sebuah restoran Salah satu restoran Di sana Tapi Dia tidak tahu betul Bahwa tempatnya itu Dimana Dan yang mau Pekerjakan dia itu Dia baru kenal Baru ketemu disini Nah ini Ini mungkin Karena benar Kata Bapak Rinaldi Tadi Karena Hempitan ekonomi Dan Dari cerita Dari teman-teman Yang sudah bekerja di luar negeri Itu pasti lebih besar Dapatnya Daripada di Indonesia Yang mereka Cuman buru-buru Tani Tapi terima kasih Bapak Mereka sudah dipulangkan ya Sudah dipulangkan Kembali BFD Sudah berapa kali Mereka berkini Sudah berapa kali Pak Masan Baru sakitannya ini Masih didalam Tapi mungkin Nanti akan kami Dari lagi Kita kembangkan lagi Pak Kita kembangkan lagi Apakah ada lagi Korban yang lain Saya yakin sih Bukan hanya Empat orang ini saja Tapi mungkin Sudah ada yang Diberangkatkan Dari tempat lain Bukan hanya dari Bali Mungkin dari Soekarno-Hatta Atau dari Jawa Timur Kita belum Kami kembangkan Lebih lanjut Dan pasisi ini Hanya ada dua orang ini Atau ada orang lain yang Pelakunya Yang terlibat Sementara masih dua orang ini Dan korbannya Empat orang Itu saja Jadi Dari hasil Dia bisa Menyalurkan Dengan kerennya Dia dapat berapa Dari hasilnya Dari hasilnya Gimana Pak Masih Masih Diperkaitur Dia sendiri Semua masih pendalaman Semua masih pendalaman Jadi Mereka masih Menutup diri juga Semuanya Mungkin nanti akan Kita gali lagi Mereka gak Menyampaikan berapa Hasil yang dia dapat Berapa yang mereka Minta Belum Belum mereka Membuka diri Jadi Semuanya masih proses Apakah ini semacam Sindikat Ada jaringan Ada jaringan Mereka hanya berdua Dan di luar Di Kamboja Ataupun di Thailand Sementara Dari hasil penyidikan Sebenarnya Dari keluarganya Dulu sudah pernah Ada yang Bekerja di sana Jadi Karena dulu Sempat ditutup Pada saat pandemi Sekarang dibuka lagi Mereka pengen lagi Bekerja di situ Seperti itu Sebenarnya Kalau jaringan sih Ini hanya pengalaman Mereka saja Pernah bekerja di situ Saya pikir Kalau jaringannya Kita bisa kembangkan lagi Tapi Sementara Masih Pada Mereka sudah pernah Pengalaman Dan ini juga Yang baru-baru Direkrut itu juga Yang satu Pernah bekerja Sudah dipulangkan itu Sudah bekerja Satu dulu Sebelum pandemi Ketika dari PHK Restorannya tutup Mereka balik lagi Ke Indonesia Dan mereka Mengajak temannya Untuk ikut serta Ke sana Artinya Mereka di Sempat dihubungi Oleh 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 Apa Kalau itu Ranahnya Pak Agung Gimana Pak Agung Baik Terima kasih Mungkin izin menambahkan Sejauh ini memang Salah satu modus Yang Pernah kami Gali Sebelumnya Di tahun 2002 Memang salah satu modusnya Adalah mereka Dipekerjakan Pada sektor-sektor Perhotelan Dan restoran Itu adalah Modus yang sering Disampaikan oleh Korban Terkait dengan Perempatan Ketamboja Terkait dengan Pemulangan Korban Empat kemarin Empat orang Itu telah kami Fasilitasi pulang Ke daerah asal Itu merupakan Salah satu bentuk Koordinasi kami Juga dengan BP3NI Yang ada di Jawa Tengah Di Semarang Terus Dari Semarang Mereka melanjutkan Pemulangan ke daerah asal Dan baru kemarin Mereka Syukur Sudah bertemu Langsung Dengan pihak Buat Oke Itu dari kami Tengah Ibu Terima kasih Pengakuannya Mereka tuh Ada berapa tahun Melakukan ini Dari dua pelaku Ibu Sudah berapa lama Mereka melakukan ini Sudah berapa lama Mereka melakukan Perekrutan Seperti itu Sementara Mereka kan masih Mengatakan Baru sekali ini Kita lakukan Penyalaman lagi ya Pak ya Nanti ya Semua masih Dalam proses Kebetulan ini Korbannya kan Laki-laki semua Laki-laki semua Empat orang Semuanya Laki-laki Dan Saya sempat kemarin Interobasi juga Sayang banget Pendidikan mereka juga Masih cukup rendah Masih Hanya tamatan SMP Jadi kalau kita berpikir Saya sempat tanya Tamat SMP Kamu berani Kerja di situ Jangankan SMP Pak Saya gak bisa Nunggu di sini Saya berani Keluar negeri Itu artinya Berarti mungkin Memang Keinginan Mereka Untuk mendapatkan Sesuatu yang Lebih di luar negeri Itu Dengan pengetahuan Yang sangat sedikit Apa yang menjadi Resiko di luar Hanya Hanya mereka Pengennya Dapatnya Dapat pekerjaan Yang lebih baik Kalau di sini Kalau di sini Mereka hanya bisa Jadi petani Dengan gaji 10 ribu Satu hari Mereka bisa Dapat lebih Seperti itu Dokumen yang mereka punya Kalau dari hasil Yang disebut turis Dari sisi ini Di wawancara Baru Akhirnya Bisa ketahuan Ini pentingnya juga Kita punya Keterampilan Keterampilan wawancara Karena memang Penerbangan Di internasional Ini turis Untuk WMI Sendiri Tidak lebih Dari 10% Kalau tidak salah Ya Pak Tidak lebih Dari Kalau Dari WNA Itu mungkin Lebih dari 1 1,8 Juta Kalau WMI Hanya 137 Ribu Itu tidak Lebih dari 10% Gampang sekali Kita melihat Warga negara Indonesia Yang mau keluar Nah jadi Kalau kita melihat Bagaimana Sosoknya mereka Kita bisa tahu Ini holiday kah Atau mereka akan Dipekerjakan Itu Bisa dijadikan Acuan pada saat Wawancara nantinya Tidak bisa juga Menjadi patokan Untuk tiket holiday Mereka mungkin punya Seperti Mbak Renandi Sampaikan tadi Mungkin mereka punya Tiket PP Pulang pergi Tapi Bisa jadi fake ya Pak ya Bisa jadi Mungkin benar Tapi benar ini pun Kadang-kadang Bisa dikorbankan Sama dia Bisa dikorbankan Untuk tiket pulangnya Mereka Mereka buang Mereka gak jadi Tapi mereka bekerja Disitu Padahal mereka Kesitu dengan Holiday Tujuan holiday Seperti itu Baik cukup ya Masih Mereka Mereka Murus Tapi Pak Agung Ijin tanya Saya dapat info Kalau Yang korban Ini Janjikan Uang 2 juta Benar gak Untuk Bekerja Disana Dan Nextnya Mungkin Dijanjikan Untuk Gajinya Bertambah Mungkin Seperti Menginterogasi Sama korban Korban Kan Dua hari Katanya Di Buka Pelaku Nah Boleh dibilang Dari Rata-rata Memang Untuk Penempatan An Pursudera Ataupun TPPO Itu rata-rata Mereka Difasilitasi Semua Oleh Sampai Tiket Keberangkatan Biaya Hotel Biaya Transportasi Itu Semuanya Mereka Difasilitasi Nah Mungkin Hal-hal ini Akan Menjadi Pendalaman Lagi Oleh Kawan-kawan Di Polres Bukan Ibu Apolres Bisa terjadi Terima kasih Berarti Yang Dua juta Itu Gak Bener Ya Bang Pengakuan Sementara Itu Muncul Hal Itu Untuk Pas Segita Mungkin Kecolongan Juga Gak Pak Ini Kan Udah Bentuknya Pasport Dari Imigrasi Yang Mengeluarkan Gitu Kecolongan Juga Gak Jadi Untuk Untuk Penelitian Pasport Bisa Saja Bisa Saja Semua Orang Mengaku Mau Apa Misalkan Ibu Mau Umroh Masa Saya Enggak Keluarkan Pasport Gitu Karena Pasport Itu Bukan Hanya Satu Tujuan Bisa Untuk Umroh Bisa Untuk Wisata Bisa Untuk Pendidikan Bisa Kunjungan Keluarga Bisa Pasport 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 Salah Satu Identitas Yang Diberikan Pemerintah Indonesia Dalam Rangka Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Yang Sudah Jadi Ketentuan Internasional Nah Cuman Ini Yang Harus Disadari Bersama Bahwa Ini Adalah Dokumen Administrasi Negara Yang Diberikan Kepada WNI Untuk Sebagai Bukti Identitas Diri Bukti Keluarga Negaraan Dan Bukti Untuk Melintas Masuk Dan Keluar Indonesia Itu Nah Itu Yang Kita Sampaikan Tadi Ketika Dalam Wawancara Pendidikan Pasport Ini Kita Pasti Akan Tanya Apa Tujuannya Mengakibat Pasport Saat Ini Mungkin Dia Bisa Menunjukkan Dokumen Doker Pendukung Ya Pasti Pasport Keluar Nah Cuman Imigrasi Tidak Berhenti Disitu Waktu Keberangkatannya Kita Cek Kembali Apa Si Tujuan Sebenarnya Nah Diketemukan Oleh Rekan-rekan Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Hal Mencurigakan Yang Kita Dalami Lagi Itu Yang Sehingga Kasus Ini Bisa Terungkap Atas Apa Intuisi Yang tadi Disampai Buka Pores Melihat Profiling Juga Dan Melihat Kebiasaan Dari Mereka Untuk Melintas Demikian Ini diterbitkan Di Kantor Imigrasi Yang lain Ada Di kantor Imigrasi Cilacap Jakarta Barat Yang Ini Yang Fasilitatornya Ini Jakarta Barat Ini Jadi Semua Ini Tidak Ada Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Ngorah Rai Namun Karena Bandara Inggris Ngorah Rai Ini Adalah Pintu Masuk Dan Keluarnya Penerbangan Internasional Ya Semua Penerbangan Internasional Bisa Dilalui Oleh WNI Bisa Lewat Kuala Namu Bisa Lewat Soekarno Hatta Bisa Lewat Juanda Bisa Lewat Mataram Bisa Lewat Bali Juga Karena Bandara Bandara Tersebut Sementara Paspor Saat Ini Misalkan Bapak Ibu Punya KTP Denpasar Mengajukan Di Jakarta Boleh Karena Domisilinya Sudah Tidak Dibatasi Itu Juga Untuk Fasilitasi Masyarakat Tidak Tergantung Domisili KTP Misalkan Bapak Punya KTP Denpasar Kerja Di Jakarta Masa Bikin Paspor Lalu Balik Lagi Keden Pasar Demikian Cukup ya Baik Terima kasih Semuanya Saya Akhiri Dengan Para Mesan Oh Ya Sekian Yang dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Terima 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 kasih.